Intro Shalom sahabat John Pregador Dalam Yohannes 15 ayat 13 sampai 14 berkata Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Saat ini Evangelist Dautoni berbicara mengenai seorang sahabat Itu sangat dekat dan sangat erat yang melebihi daripada keluarga atau saudara sendiri Inilah arti sebuah persahabatan yang sesungguhnya Mari saksikan Tuhan memberkati Bapak disoga, dikuduskan namamu, datang keraja'emu, jadi kendakmu Berkati firmanu, berkati kami semua Tuhan, berikmat marifat ya Tuhan Dan kekuatan suci bekerja, kekuatan ilmu bekerja Lawat kencang pribadi Tuhan, dan nama Yesus ilmu demiakan Amin Lanjut Mekol Ya, padahal sambil kita nunggu Pak Daniel Nah, Pak ini kan baru ada beberapa hari yang lalu Ada seseorang meninggal kan, dekat dengan keluarga saya Itu sebelum mati dia katanya bisa ketemu Tuhan Yesus Dia lihat Tuhan Yesus, dia ngobrol dengan Tuhan Yesus menjama dia Nah, itu apa orang mau mati itu bisa lihat Tuhan kayak gitu ya Pak Tapi uji dulu Mekol Wah, orangnya kalau udah mati gimana Pak ujinya Pak Ya, susah Mekol Karena kan kadang saat tertentu ada yang namanya halusinasi tau Mekol Dia bilang katanya lihat cahaya terang gitu Bajunya putih banget terus kayak gitu Pak Gimana kok gitu Diuji dulu Mekol Gak berani ya Mekol Sekalian orang harus di uji tau Mekol Iya Nah, tapi terus keluarganya kan tanya Pak Apakah runnya itu tetap ada gak? Maksudnya tetap ada di dunia atau kemana gitu? Kalau mati dalam Tuhan dia percaya Yesus langsung ke Firdaus Mekol Gak mungkin tetap tinggal di dunia gitu Pak Tidak, tidak Iya Pak Tidak Jadi kalau di rumahnya bau kayak parfumnya terus bau-bau gitu Bukan berani? Bukan, bukan, bukan Pasti bukan Iya Pak Itu pasti Berarti kalau misalnya muncul-muncul kayak bau-bau itu berarti setan atau gimana Pak? Itu roh setan menyamar aja Mekol Pasti semua kayak gitu ya Pak berarti? Iya 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 Jadi kalau ada yang bilang oh masih tinggal 30 hari itu salah Pak semuanya? Iya, salah Oke, oke, oke Saya punya pengalaman Mekol Iya, iya padahal Ini kejadian benar Mekol Iya Makanya ada hal tertentu yang kita tidak mengerti Mekol Iya Saya punya kawan Dia itu sahabat saya deket sama saya Mekol Iya Kawan deket dan sahabat saya Iya Pak 10 hari sebelum meninggal Tuhan itu beritahu saya bahwa dia mau dipanggil Tuhan Nah saya kira itu dipanggil melayani Tuhan Mekol Saya kira, wah dipanggil Tuhan Oh berarti mau melayani Tuhan gitu ya Iya, iya Pak Eh tiba-tiba saya dengar dia kena Corona Mekol Oh Nah waktu kena Corona Mekol Iya Langsung kaget saya Langsung dia itu oksigennya langsung Di oksi Apa itu turun Dari 98 ke 90 Mekol Langsung Langsung 90 ke bawah Nah dia panik Dia ngomong jangan takut Saya dapat suara lagi Dia kupanggil Wah berarti mati ini Bukan melayani Tuhan tapi mati gitu Saya sakit itu Mekol Nah Itu tanggal 9 Mekolnya Juli Juli Mekol Iya 9 Juli Itu jam 11 Lebih ya Mekolnya Tiba-tiba Saya itu Mimpi Mekol Mimpinya Sahabat saya itu Memuin saya Mekol Oh sahabat ini Pak Yang mau mati ini Sahabat ini Menemuin saya Berkata demikian Pak Daud Saya serahkan Titip Anak-anak saya Untuk dijaga Dan dilindungi Pak Daud Bukan orangnya ngomong sendiri Tapi dalam mimpi Mimpi Mekol Dan apa yang terjadi Karena saya sudah Tidak ada waktu lagi Karena saya harus Menghadap Yang maha kuasa Kaget ya Mekol Dan itu Jam 11 lebih Pak Daud Saya titip Anak-anak saya Kepada Pak Daud Karena Saya sudah Tidak bisa menjaga lagi Nah Saya titipkan Pak Daud Untuk menjaga Anak-anak saya Karena saya Harus menghadap Yang maha kuasa Langsung saya ngomong Jangan khawatir Kalau sudah Waktunya Kamu menghadap Yang maha kuasa Tenang aja Anak-anakmu saya jaga Saya bilang gitu Anak-anakmu saya jaga Terima kasih Pak Daud Nah tiba-tiba Ada cahaya itu Terang gitu Dia jalan ke situ Dan waktu Saya mimpi itu Tepat Dia meninggal Astaga Tuhan Dan itu menjadi Beban mental Hidup saya Sampai sekarang Wow Jadi pas Pak Daud mimpi itu Mati orangnya Astaga Detik itunya Detiknya sama Jam Detiknya Wow Wow Jadi itu langsung Terus saya ngomong Pak Daud Saya titipkan anak saya Nyebut namanya Nama ini Nama ini Karena saya Sudah tidak ada Waktu lagi Karena saya harus Menghadap Yang maha kuasa Iya Pak Saya titip Serahkan ke Pak Daud Wow Saya ngomong Udah lah Kamu Saya akan jaga Anak-anak kamu Selama saya masih hidup Dan nanti saya ketemu Kamu lagi Di Virdaus Saya bilang gitu Wah Ngeri ya Pak ya Kalau gitu ya Pak ya Dan waktu saya mimpi itu Detiknya sama Saya bangun Dan dapat WA Meninggal Teman saya Wow Nah kayak gitu Mujinya gimana Pak Kalau itu benar dia Kalau saya tahu Oh bisa membedakan Karuniannya ya Pak ya Iya Dan dia itu sahabat saya Melebih saudara saya Wow Wow Jadi ini Pak Daud Sayang banget sama dia ya Iya Pak Daud memang Kelihatan sangat terpukul Dengan kematiannya Tapi Sudah di surga ya Pak Sudah di Virdaus ya Maksudnya Wow Aduh Jadi Ingat jadi ini Meiko Iya Iya Jam detiknya Meiko Jam detiknya sama ya Pak ya Iya Wow Namuin saya Saya sudah Sudah tidak ada waktu lagi Harus menghadap Jelas Saya sudah tidak ada waktu lagi Karena saya harus menghadap Yang Maha Kuasa Wow Wow Saya titipkan Anak-anak saya Pak Daud Iya Berangkat Itu sebelum berangkat Saya janji Saya cegak anak-anak kamu Selama saya masih hidup Iya Sampai hari ini Pak Daud Masih melihat Maksudnya melihara anak-anak ya Pak ya sekarang ya Kasian ya Ya saya telepon-telepon Kontak gitu aja Iya Tugas ya Iya Anaknya masih Masih kecil Kecil-kecil Tumul 5 tahun Kasian Pak 5 tahun sama 8 tahun Iya Iya Didatangi saya Meiko Iya Tapi jam detiknya sama Iya Wah bisa kayak gitu ya Pak ya Saya baru denger ini Wah Dia ngomong Saya sudah tidak ada waktu lagi Iya Untuk menjaga mereka Iya Jadi saya serahkan kepada Pak Daud Pernah ngalamin ini sebelumnya Atau ini pertama kali ini Sudah dua kali Yang pertama gimana Ibu Seorang ibu Ngomong ke saya Titik untuk cucunya Wow Dan itu jam detiknya sama juga Sama persis gitu ya Pak ya Iya Waktu itu saya di mobil Meiko Di mobil Sama Kos Waning Pakai mobil pickup Nah itu Didatangi Meiko Waktu tidur Saya Masih ini Naik mobil Meiko Kondisi Kondisi sehingga Kelihatan 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 Langsung Dia ngomong Pak Daud Titik untuk cucunya Saya Sebut namanya Langsung Saya menghadap Yang Maha Kuasa Langsung Wow Itu pengalaman Mereka Iya Tapi ngeri ya Pak Kalau bisa langsung Tahu Tahu sebelum meninggal Gitu Nah Jadi Disitulah saya merasakan Sesuatu Selama Sebulan lebih ini Meiko Saya baru merasa terpukul juga Iya Sahabat soalnya Pak ya Matinya kenapa? Covidnya Corona Apakah itu Malekat maut itu gimana? Tidak tahu Tidak tahu Tapi saya sudah berusaha Semaksimal mungkin Karena saya kan Di Solo Dia di Bandung Meiko Udah doa Sekuat mungkin ya Pak Iya Coba Coba kalau Tuhan Iya Sekarang saya Berseramat Tuhan aja Saya tuh Dalam hidup ini Paling takut Sama satu Apa Pak? Pesan orang yang mau mati Itu aja Pesan orang mau mati? Iya Pak Kalau pesan orang mau mati Meiko Itu orang paling jujur Meiko Iya Setuju Pak Jadi kalau pesan orang mau mati Itu saya paling takut Itu Meiko Iya Apalagi saya dirujan Lakukan ini Lakukan ini Langsung Itu Yang sungguh hidup Meiko Wow Ngeri Karena kalau Kalau saya kan Dalam hidup ada Kesetiaan dan komitmen Meiko Iya Apapun yang saya tempuh Itu kalau sudah Saya sudah janji Ya saya tempuh Apalagi Wasiat orang mau mati Itu sebelum mati Meiko Kalau Pak Pak Edi Wibowo Pesannya apa Pak? Sebelum meninggal Dia ngomong sama saya Kembali ke tempat masing-masing Jangan bikin masalah Wah Jujur banget Kembali ke tempat masing-masing Jangan bikin masalah Lanjutkan Lanjutkan Dia selalu ngomong oke Lanjutkan Waktu Bapak doa Minta Tuhan sembuhin Sahabat Bapak Apakah konsep Negosia Sekarang kan banyak orang Yang posting di social media Negosiasi sama Tuhan Nah Pak Daud juga Percaya dengan prinsip itu Pak Negosiasi dengan Tuhan Tuhan Kalau bisa perpanjang Atau gimana Kita kan Selama Masih ada kesempatan Kita nego Nego lobby-lobby Tapi nego lobbynya Udah Finish ya Berakhir Akhirnya menyerah Tapi Pak Daud Tetap percaya Bahwa kita Boleh ya Pak Negosiasi sama Tuhan Bukan hanya berserah Gimana Terserah Tuhan itu Atau kita tetap bisa Negosiasi sama dia Ya kita bisa Negosiasi lah Oh gitu ya Tapi semua tergantung Yang dalam hidup ini Yang dalam hidup ini Yang dalam hidup ini penting Prinsip gitu aja Komitmen itu ya Iya Ketiaan itu Dijunjung tinggi gitu loh Mereka Iya Pak Daud Wah Luar biasa Oke Mereka kita doa ya Iya Pak kita doain mereka Pak Aku mohon kekuatan Elohim pekerja Wasa Elohim pekerja Bebaskan dari yang jat Bebas dari kutuk Bebas dari gelapan Wasa Yesus kerja Langkah pribadi Tuhan Dan nama Yesus Elohim dimuliakan Amin Oke Mereka Jisah 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 Jisah